Kongres Nasional Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia ke-8 resmi ditutup. Kongres HMPI ditutup oleh Ketua Yasandarmawidya Ulangun Nyoman Gede Astina di Open State Campus STPBI Bali. Kongres ini diharapkan dapat memajukan pariwisata Indonesia. Kongres Nasional HMPI secara resmi ditutup dengan ditandai pemukulan gong oleh Ketua Yasandarmawidya Ulangun Nyoman Gede Astina didampingi Ketua STPBI Made Sujana serta Ketua HMPI terpilih periode 2018-2019 Rosi Andrian. Ketua Panitia Kongres HMPI Putuyo Gajaya Kesuma mengatakan Kongres HMPI ini merupakan ajang besar tahunan untuk mempersatukan mahasiswa pariwisata di seluruh Indonesia serta diharapkan dapat memajukan pariwisata Indonesia. Yang dihasilkan dari Kongres Nasional HMPI 8 adalah pembahasan adik-adik yang baru, pemilihan ketua baru dan pemilihan tua rumah Kongres Nasional HMPI yang ke-9. Ketua tahun ini ketuanya itu berasal dari Batam yaitu Rosi Andrian, masa bakti 2018-2019. Yang kami harapkan adalah semua mahasiswa pariwisata Indonesia bersatu untuk satu tujuannya itu memajukan pariwisata di Indonesia. Ketua STPBI mengatakan STPBI dipercaya menjadi tuan rumah Kongres HMPI 8. Setelah dilaksanakan berbagai kegiatan, kini digelar closing dinner bagi peserta Kongres HMPI. Piyaknya mengajak seluruh mahasiswa pariwisata, peserta Kongres tetap konsisten mengembangkan ilmu kepariwisataan. Ilmu kepariwisataan yang telah disetujui pada tahun 2008 terbilang masih muda dibandingkan ilmu yang lainnya, sehingga ilmu kepariwisataan tetap dijaga agar eksis. Seluruh komponen pendidikan pariwisata ditekankan untuk terus mengadakan upaya melestarikan atau mengembangkan ilmu tersebut. Salah satunya negara melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat. Kongres ini bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang ada di mahasiswa kita, di mahasiswa pariwisata Indonesia yang diimbun dalam HMPI. Oleh karena itu, kita Bali juga patut bersyukur ditunjuk sebagai tuan rumah, karena seperti kita ketahui, Bali merupakan lokomotif pariwisata nasional. Jadi segala sesuatu, mestinya Bali bisa kembangkan untuk itu. Sementara Ketua Yayasan Darmawidya Ulangun mengungkapkan, ilmu pariwisata yang baru diakui di Indonesia diharapkan dapat dikenal, diakui, dicermati dan ditekuni oleh masyarakat, khususnya mahasiswa pariwisata yang telah diwadahi HMPI. Ia berharap bertemunya para mahasiswa di Kongres HMPI ini membuat pariwisata di Indonesia semakin maju. Apalagi Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa penghasilan depisa negara terbesar adalah dari pariwisata, sehingga penguruhan tinggi pariwisata di Indonesia belum menyiapkan SDM yang handal. Apa keguguran kita adalah hospitality? Itulah kita ingin kembangkan, maka pemerintah itu sudah mengambil langkah bahwa pemerintah sudah mengembangkan 10 destinasi baru yang seperti Bali. Jadi 10 Bali baru di Indonesia ini. Untuk itu maka SDM, sumber daya manusia itu perlu kita siapkan melalui mahasiswa-mahasiswa ini. Sehingga dengan demikian nanti harapan kita, harapan pemerintah itu adalah bahwa ya pariwisata itu terus berkembang dan maju di Indonesia. Kongres HMPI 8 dikuti 175 orang mahasiswa pariwisata dari 32 penguruhan tinggi pariwisata di Indonesia.